Halo Ketlovers, di video kali ini Dewa Rangga Ketri mau kasih tau cara nebulizer atau terapi uap pada kucing yang flu. Nebulizer yaitu alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup. Fungsinya untuk bantu melancarkan saluran pernafasan yang terganggu karena flu atau pilek. Kalau kucing kamu lagi flu berat yang sampai menyumbat pernafasannya, selain diberikan vitamin juga harus dibantu dengan nebulizer ya. Supaya flu jadi encer dan keluar jadi nafasnya gak sesak lagi deh. Lakukan treatment nebu ini pada kucing yang flu 3-4 kali dalam sehari. Sebelum mulai kita siapin dulu yuk alat dan obatnya. Alat yang harus disiapkan pertama nebulizer seperti ini, kedua box container atau kamu juga bisa menggunakan pet cargo. Yang ketiga handuk. Obat yang harus disiapkan pertama ventolin 2,5mg, kedua NACL 0,9%, ketiga sagestam gentamicin. Sekarang kita masuk ke tahapannya ya. Masukkan 2mg NACL 6 tetas ventolin dan masukkan 0,5mg sagestam gentamicin ke dalam pot nebulizer. Selanjutnya tutup pot nebulizer dan pasang kerannya. Pastikan juga tertutup sempurna ya, jangan sampai terbuka. Pasang carport ke bagian bawah selang nebulizer dan kencangkan. Pastikan semua bagian selang sudah kencang ya. Masukkan selang ke dalam pet cargo, lalu masukkan kucing ke dalam dan tutup penutupnya. Penting untuk mempertahankan posisi selang nebulizernya supaya tegak lurus ya, agar uapnya benar-benar keluar sempurna. Pastikan uapnya keluar seperti ini ya. Biarkan nebulizer menyala selama 15-20 menit. Kalau sudah selesai, matikan alatnya. Cabut selang nebu dari box dan buka penutup per cargo atau box container. Dan kamu bisa keluarkan kucing kamu. Selesai deh. Selain denabulizer, kucing kamu yang sedang flu juga harus rutin. Diberikan vitamin Magic White Herbs, Guardian Herbs, dan Botanical Extract dari Dewa Rangga Catree. Supaya flu kucing kamu bisa lebih cepat sembuh. Semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga kucing kamu bisa cepat sembuh, cat lovers. Terima kasih telah menonton!